Halo semuanya, bulan Juli lalu, Pokemon Go sempat mendominasi pasar game mobile di dunia, termasuk Indonesia, walaupun pada bulan lalu game tersebut belum merilis secara resmi. Akibatnya, cukup banyak game menarik yang muncul di bulan tersebut ditutupi oleh kepopuleran Pokemon Go. Namun bukan berarti kami tidak bisa membawakan sejumlah rekomendasi game terbaik yang ada pada bulan Juli 2016 lalu. Meski filmnya baru rilis di Indonesia pada bulan Agustus ini, namun pada bulan Juli lalu, Warner Bros. sudah terlebih dahulu mempromosikan film ini lewat game mobile. Suicide Squad Special Ops merupakan FPS yang memberikan sedikit gambaran tentang salah satu adegan dalam film tersebut. Meski gameplaynya terhitung sederhana, namun game ini tetaplah sebuah pilihan yang menarik untuk dimainkan berkat tampilan visualnya. Tidak ada salahnya bagi kamu yang sudah menonton filmnya untuk mencoba memainkan Suicide Squad Special Ops. Super Stickman Golf akan kembali menghiburmu lewat iterasi ketiganya. Meski membawakan ciri khasnya yang gila dan tidak terprediksi, kamu akan kembali menyelami keseruan bermain golf dengan beragam pilihan power-up sinting. Noodle Cake juga menerapkan beberapa fitur baru dalam Super Stickman Golf 3, seperti mode multiplayer berbasis turn-based, serta pilihan untuk bermain secara real-time dalam mode race dan daily race. Dengan konten yang lebih lengkap, Super Stickman Golf 3 memang layak masuk dalam daftar ini. Di bulan Juli lalu, gamer mobile diberikan kesempatan untuk ikut mencicipi pengalaman naratif unik yang disajikan melalui Her Story. Game yang sebelumnya rilis di PC dan Mac ini telah dianugerahi dua penghargaan dalam ajang The Games Award 2015. Her Story memberikan sebuah drama cerita yang menarik seputar kasus hilangnya seseorang di Glasgow, Skotlandia. Singkatnya, Her Story merupakan game adventure dengan gameplay eksperimental, sehingga mungkin tidak cocok untuk semua orang. Tapi kalau kamu ingin mencoba game unik yang benar-benar lain daripada yang lain, Her Story adalah pilihan yang tepat. Game hasil kolaborasi antara Square Enix dan developer A.LIM yang terkenal dengan Brave Frontier ini menawarkan nuansa RPG yang cukup menarik. Final Fantasy Brave Exvius sebenarnya tidaklah terlalu berbeda dibanding beberapa pendahulunya yang pernah rilis di mobile, seperti Final Fantasy Record Keeper atau All the Bravest. Namun, jika kamu ingin sebuah RPG bertema Final Fantasy dengan premis cerita serta nuansa yang baru, maka Final Fantasy Brave Exvius adalah game yang cocok untuk kamu mainkan. Sequel dari Card Wars Adventure Time telah dirilis pada bulan Juli lalu. Card Wars Kingdom yang merupakan game kartu dengan tema yang sangat kocak dari Adventure Time kembali membawakan keseruan yang hadir dalam seri sebelumnya. Card Wars Kingdom bisa dibilang seperti sebuah parodi game kartu terkenal layaknya Yu-Gi-Oh, namun dilengkapi animasi serta ragam karakter yang bisa membuat kamu tertawa sendirian. Mau tahu rasanya mengurus bisnis arcade atau ding-dong? Pocket Arcade Story dari Kairosoft bisa memberikan sedikit gambaran mengenai hal tersebut. Selain mengatur bisnis arcade milikmu, kamu juga bisa mengadakan sebuah kompetisi game fighting untuk menarik minat pengunjung supaya penghasilanmu semakin bertambah. Karena Pocket Arcade Story adalah game dari Kairosoft, jadi kamu akan tetap melihat tampilan grafis pixel art khas yang sangat cantik. CSR Racing 2 kini hadir dalam platform Android. Seri balap mobil dari Natural Motion ini kembali dengan sequel yang lebih heboh dari sebelumnya. CSR Racing 2 menghadirkan gameplay kebut-kebutan mobil di lajur lurus atau yang sering disebut dengan Drake Race. Penggemar balap mobil tidak boleh melewatkan game yang satu ini karena Natural Motion telah meminjam lisensi dari 50 mobil terkenal, sehingga permainan terasa lebih realistis. Penggemar grup musik metal Iron Maiden dihibur pada bulan lalu melalui kehadiran game Iron Maiden Legacy of the Beast di platform mobile. Tidak hanya sekadar fans service belaka, game yang menghadirkan Eddie, sang mascot Iron Maiden juga membawakan gameplay turn-based RPG yang seru. Roadhouse Games selaku developer secara pintar mengemas petualangan Eddie dengan memanfaatkan tema yang ada dalam setiap sampul album Iron Maiden. Kalau kamu penggemar RPG dan kebetulan suka dengan Iron Maiden, berarti Iron Maiden Legacy of the Beast adalah game yang wajib untuk kamu jajal. Ingin menikmati serunya menangkap poke? Maksud saya, monster di sekeliling komplek rumahmu tapi kamu malas bergerak. Berarti kamu harus coba game buatan Art Logic Games di asal Surabaya berikut ini. Pertarungan monster dalam Monster Age dapat berjalan secara otomatis dan grinding bisa dilakukan sembari mengerjakan hal lain. Desain monster yang dihadirkan juga cukup luas dan tidak kalah unik dengan game monster breeding lainnya. Lucky Cat Studios yang terkenal lawat game Sky Chaser seakan tidak mau ketinggalan hype dari game menangkap monster yang sempat populer pada bulan lalu. Dalam kombo Creators, kamu akan melintasi 6 planet berbeda untuk mengumpulkan lebih dari 70 jenis monster yang disebut Creators. Kamu nantinya bisa mengombinasikan monster-monster tersebut untuk menjadi lebih kuat dan kemudian memerintahkan mereka untuk bisa mengalahkan Creators yang lebih kuat. Itulah sejumlah game Android terbaik dari bulan Juli 2016 lalu pilihan kami. Apakah game favoritmu ada dalam daftar ini? Jika tidak, kamu bisa bagikan juga game favoritmu lewat kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.